LPD Desa Hadat Lili Gundi, Bebandem Karangasum, meresmikan gedung baru bertepatan dengan Purnama Kelima. Peresmian gedung baru diawali dengan pacara pembelas-pasan yang dihadiri oleh masyarakat setempat beserta undangan. Kepala LPD Desa Hadat Lili Gundi, Iwayan Sadri, mengatakan, pembangunan gedung LPD Lili Gundi sudah sejak lama direncanakan, mengingat selama ini LPD beroperasi di lahan miliknya sendiri. Pembangunan gedung LPD Desa Hadat Lili Gundi dimulai sejak 3 bulan lalu dan menghabiskan dana kurang lebih 360 juta lebih. Dana yang digunakan bersumber dari modal LPD. Hingat saat ini, aset yang dimiliki sudah mencapai 4 miliar lebih dengan lambas sampai akhir Oktober mencapai 100 juta lebih. Iwayan Sadri menambahkan LPD Desa Hadat Lili Gundi yang telah berdiri sejak tahun 1996 lalu, dari tahun ke tahun terus berupaya mengembangkan diri. Kepercayaan dari masyarakat pun kian tumbuh, terlebih dengan keberadaan gedung baru saat ini. Kita percaya juga dengan adanya LPD. Apalagi saat ini sudah ada gedung baru istilahnya gitu. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nyoman Cunggi Kiawan sebagai Ketua BKS Bali sudah hadir ke LPD Lili Gundi. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya dengan modul persatuan dan kebersamaan. Sementara itu Ketua BKS LPD Bali, Inyoman Cunggi Kiawan menyampaikan apresiasi atas semangat juang pengurus LPD Desa Hadat Lili Gundi dengan kehadiran gedung baru. Hal ini patut menjadi contoh bagi LPD lain di Kabupaten Karangasem dan Bali umumnya yang belum memiliki gedung agar membuat gedung baru. Gedung baru diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada kerama. Saya ingin menyampaikan selamat, Poneki, ring Sementon Titiang, Desa Hadat Lili Gundi, ring Bebandam Karangasem, Poneki. Tentu harapan kita dengan berdirinya kantor baru, kantor LPD Lili Gundi ini, nanti akan memberikan manfaat kepada Desa Hadat, terutama juga dalam peningkatan ekonomi di Desa Hadat. Benda Desa Hadat Lili Gundi, Alit Suardana mengatakan merasa bersyukur LPD Desa Hadat Lili Gundi kini telah memiliki gedung baru yang representatif. Gedung ini dapat lebih memperkuat keberadaan LPD dalam upayanya meningkatkan perekonomian kerama sekaligus dalam menestarikan adat seni dan budaya. Kami atas salah satu perduaian Desa Hadat Lili Gundi, Pas Tungkara, atas dukungan bantuan seluruh kerama Desa Hadat Lili Gundi yang kurang lebih jumlahnya 370 kerama ngarep. Hari ini akan menyelenggarakan pecah pemelas-pecahan, ngersi gane, dan sekaligus peresmian kantor LPD Lili Gundi. Terut hadir dalam kesempatan tersebut pengurus BKS LPD Provinsi Bali, pengurus BKS LPD Kabupaten Karangasem, dan BKS LPD Kecamatan Bebandam, kepala LPD Sekebupaten Karangasem, dan rekanan LPD lainnya.